Iya, soal perantara tadi, pertama soal komunikasinya dululah, kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu, bagi saya itu mudah sekali dijelaskan, karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja Iya, jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang, saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok, padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan, artinya itu mudah sekali Kemudian yang kedua, soal perantara, ini kan sebenarnya soal proposal ya, nah memang kalau kita yang tradisinya hebat, nahtin, itu sama proposal memang sangat mengerti kita, perproposalan ini, sangat mengerti dunia perproposalan Dan itu biasa-biasa saja gitu kan, Nabi Musa pakai proposal yang namanya Nabi Harun, karena beliau tidak bisa ngomong dengan baik, karena ketika kecil makan bara, akhirnya pakai perantara, wasilah, proposal itu yang namanya Harun Nabi Harun itu kan proposal Nabi Musa Kemudian Allah juga begitu, ketika Allah pakai kata ganti nahnu dalam Al-Quran, itu kan pakai wasilah Pakai wasilah gitu, maka sebagaimana Allah pun pakai wasilah dalam beberapa hal, apakah berarti Allah butuh wasilah itu, ya tidak butuh Tapi yang memang itu kan sunnatullah, tradisinya Allah begitu, maka kita ikut itu Begitu juga sebaliknya, Allah bilang Kalau kamu mau ke saya, mencintai saya, lewat syariatnya Nabi Muhammad, lu ngapain pakai syariat Nabi Muhammad Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah, Allah pengennya kita pakai proposal Jadi itu kekuburan, ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan, ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan, ngapain pakai syafaat gitu Nah, kita kekuburan, ya itu kan kita lewat kekasih Allah untuk mengetuk pintu rahmatnya Karena bahkan amal pun, itu kan wasilah Buya tadi sempat singgung, kita masuk surga kan bukan karena amal kita Tapi amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah, rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga Artinya, soal perproposalan ini saya kira, ya memang itu sunnatullah Ketentuan dari Allah, proposal itu menjadi sangat penting Di dunia penting, jadi akhirat juga penting proposal ini Kira-kira kan begitu Kemudian, yang kedua juga Kenapa kita melalui para kekasih Allah itu Dan proposal ini jelas aturannya Karena itu beberapa ulama misalnya ya Tidak memperbolehkan mencium batu nisan Karena itu bagian dari menjaga Agar kita terus menyadari bahwa kita hanya melalui mereka Bukan minta kepada mereka Bahkan kalau kita ke makam-makam wali songo itu kan Pasti ada tulisannya tuh Jangan minta kekuburan Pasti ada aja tulisan seperti itu Itu kan untuk Mengingatkan kita, kesadaran kita Walaupun Jadi itu sebenarnya inherent dalam diri kita Pasti tidak minta kepada kuburan lah Pasti sudah tidak minta kepada kuburan kita Dan Kenapa melalui itu? Karena mereka lebih hidup dari kita Para wali Allah itu lebih hidup dari kita Walaupun mereka sudah mati secara fisik Ya buktinya Sunan Ampel Setiap hari Ngasih makan ribuan orang Ada aktivitas ekonomi Ribuan orang Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati disini Ribuan orang Bahkan di Sunan Ampel Saya beberapa kali beli barang itu Di tokonya orang Arab disana Kemudian saya ngobrol sama mereka Mereka itu gak percaya kepada sejarah kubur Tapi dikasih makan sama sejarah kubur gitu Artinya ini kan soal rahmat Orang yang tidak menyembah Allah juga dikasih makan sama Allah Nah ini rahmat Sedangkan saya Oh ngasih makan istri saya saja harus ke Cirebon ini Harus ke Indramayu Harus ke Surabaya Ke mana-mana Untuk cari makan istri saya saja Mereka ngasih makan ribuan orang setiap hari gitu Artinya Siapa yang hidup siapa yang mati ini pertanyaannya Kan berarti lebih hidup mereka gitu Dan terakhir soal tadi Buya sempat singgung soal uhuwah Uhuwah itu disebutnya kan uhuwah islami ya Nah diartikan persaudaraan umat islam Padahal kalau menurut saya kan Posisinya kan itu Sifat-sifat dan mausuf kan Di Al-Quranya Innamal mu'minuna Mu'minuna ehwatun Dan sebenarnya uhuwah islamia Islamia itu sifat posisinya secara nahu Jadi persaudaraan yang bersifat islami Tidak mesti persaudaraan itu antara orang islam Yang penting persaudaraannya bersifat islami Apa itu islam? Berkemanusiaan Keadilan Cinta Tidak hianat Tidak munafik Walaupun non muslim Kalau tidak munafik Maka persaudaraannya islami Tapi walaupun sesama muslim Kalau urusan proposal dia gontok-gontokan Seperti di timur tengah Ya itu tidak islami persaudaraannya Makanya Itu saya rasa Kita harus Kembali kepada surat Mumtahanah 7 dan 8 Bahwa mari Saling berbuat baik Di antara muslim Non muslim Itu kan identitas yang nanti di akhirat lah Urusan dengan Allah Tapi di dunia Ya Kemarin dokter gigi saya non muslim Ya sama Saya minta kesembuhan ke Melalui wasilahnya dokter gigi saya kan Yang dia non muslim gitu Jadi Dalam perkara-perkara itu Saya kira Kita justru harus Fastabikul khairat Bukan fastabikul hak Tidak berlomba-lomba dalam kebenaran Kalau berlomba-lomba dalam kebenaran Repot urusannya Tapi Kebaikan aja Ayo berlomba-lomba bangun rumah sakit Ayo berlomba-lomba bangun pendidikan Dan lain sebagainya Jadi Menurut saya itu Kata kuncinya malam hari ini Saya rasa yang saya dapatkan adalah Bagaimana membangun cinta itu Nah cinta itu yang menyebabkan kita bisa Berhubungan meskipun beda agama Cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan Walaupun beda alam Walaupun orang itu sudah meninggal Tapi dengan cinta Kita bisa berhubungan Cinta juga yang menghubungkan kita dengan Allah pada akhirnya Tidak utamanya pada ritual-ritual itu kan Kadang ritual yang dilakukan tanpa cinta Itu gak ada gunanya Tadi Buya sempat singgung di Sajaknya Ternyata mereka itu Babi Anjing Binatang-binatang Dan itu Sayyidna Ali Zainal Abidin pernah Sahabatnya Minta Siapa mereka yang bertawaf ini Kemudian diusap wajahnya Ternyata yang bertawaf itu Kebanyakan dari mereka binatang Tapi ada satu tabiin yang namanya Ali Al-Muaffaq Dia tidak pergi ke Kaabah Tapi dihitung sebagai haji mabrur oleh Allah Karena dia Dana hajinya diberikan ke seorang wanita miskin Yang kelaparan dengan enam anaknya Artinya Itu soal cinta kan Nah kita kan masih jauh dari itu Masih aslamu Bukan beriman Kita masih berislam Kirinya ya ketika sholat Masih yang muncul di pikiran kreditan Dan lain sebagainya itu Bahkan ada Ada kayak Dulu saya ketika di Kosan itu Punya trik Agak kurang ajar sama Allah Jadi saya itu Kalau cari sesuatu Kalau tidak ketemu Saya sholat Karena kadang kalau sholat Itu kepikiran langsung Oh ada di sana gitu Karena ketika sholat Setan akan bantu kita Untuk mencari sesuatu Dengan mengganggu Nah ini setan pinter Kita harus lebih pinter Dari setan Ya memang ini sholat Sengaja kok buat cari sesuatu Hanya setan kasih tahu Selesai sholat Tapi setan bikin lupa lagi Itu barang Jadi gimana ya Artinya sholat kita Masih Sholat yang berislam Sholat saya adalah Sholat yang masih Sholat islam Itulah Belum sholat yang beriman Karena itu Cinta bagi saya Adalah pesan utama Dari apa yang disampaikan Buya pada malam hari ini Sehingga kita bisa berima Itu mungkin Ya Terima kasih Ini sebenarnya saya ingin Melegitimasi Habib Cinta Cuman sudah ada Habib Cinta tuh Oh ya Jadi gak jadi Boleh-boleh Tetap Habib Ja'far Husein saja Saya kira nanti ada acara lagi Bu ya Jadi nanti terlalu larut Nah sekarang kita masuk Closing statement yang terakhir Bu ya Silahkan Bu ya Jadi dalam closing statement Ingin saya sampaikan Ketika kita bicara Persoalan bida'ah Persoalan zindik Persoalan kufur Persoalan dolalah Ini tidak pernah Tidak pernah ada kesepakatan Selalu berujung Ya tidak Tungkas Perdebatan-perdebatan Sosial Yang menurut saya Kalau bisa masalah Ini kan Nabi tidak melakukannya Itu kan bida'ah Kuluh bida'ah Tintolalah Kuluh dan final Itu sudah selesai Jadi Kita jangan berharap Akan final Membicarakan Bida'ah Musyrik Segala macam Ya sudah silahkan Kita gak usah Menondo orang lain Musyrik Menondo orang Bida'ah Orang kafir Karena kenapa Ternyata Yang rajin Mengkapir-kapirkan Orang Yang rajin Membidah-bidahkan Orang Mulutnya Ngomongnya Kapir semua Ngomongnya Musyrik semua Musyrik ini Tiap hari Musyrik Ternyata Dari mulutnya Keluar Kalimat-kalimat Kemusyrikan Semuanya Dengan gagahnya Dia mengatakan Kalau gak ada Gue Gak bakal jadi Masih itu Memang Dia nyumbang 500 juta Kalau ada Gue Gak bakal jadi Masih itu Untung Gak ada Gue Oh begitu Ini yang rajin Membidahkan Orang Kalau gak ada Gue Saya bilang Eh Yang Allah Ada Kenapa Kalau gak ada Yang menurutkan Allah Ya tapi Kalau gue gak ada Gak bakal jadi Allah ada Ya bila ada Juga Kalau gue gak ada Gak bakal jadi Ini Kemusyrikannya Itu Dia menyamakan Dirinya dengan Tuhan Atau dia Merasa lebih tinggi Dari Tuhan Biar enggak Terucap Setiap hari Tapi dia Musyrik Musyrik Menurut orang lain Bidah Bidah Setiap hari Dia makakan Bidah Karena jadwal Anda sana Selagi Tidak Diranggukan Nabi Ya bidah Anda pakai Sarung Berarti Bidah Memang Nabi Seperti ini Pakai baju Kayak Tetoran Ini Zaman dulu Kan Pakainya Pakai kulit Kulit Kambing Gak pakai Sendal Lagi Rumah Terunya Di tanah Tendak Itu Rumah Nabi Bidah Juga Semuanya Odor Juga Bidah Semuanya Sampai Cepok Pakai Tisu Bidah Karena Nabi Tidak Tidak Pernah Pakai Tisu 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 Tidak 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 Selesai Sampai Yang jadi Pejabatnya Yang Masa depan Mau ada Di ujung Pena Dan Dan macam Macam Bayangkan Seorang Manusia Meyakini Dirinya Bisa Menentukan Nasib Seseorang Apakah Bukan Ucapan Tuhan Musyrik Tidak Padahal Dia Rajin Bila Musyrik Tidak Iya Sampai Kiyainya Bilangnya Kepada Santrinya Yang Sudah Jadi Kiyai Kalau Bukan Aku Yang Ajar Kamu Tidak Bukan Jadi Kiyai Ya Ini Makanya Perlu Kita Ketahui Bahwa Syirik Itu Ada Dua Macam Ada Syirik Namanya Syirik Jali Ada Syirik Khofi Ada Syirik Jali Dan Syirik Khofi Syirik Jali Itu Nyimba Berhala Itu Gampang Ketahuannya Kelihatan Syirik Jali Itu Jali Dan Syirik Khofi Itu Berkari Jali Dan Khofi Khofi Itu Tersembunyi Khofi Tersembunyi Artinya Yang Melakukannya Tidak Sadar Bahwa Dia Melakukan Kemusyrikan Ya Kalau Syirik Jali Kalau Menyebab Berhala Semua Orang Sebodoh Bodohnya Orang Paham Itu Jelas Musyrik Sekarang Sekarang Saya mau Nanya Sederhan Najat Habib Jafar Hussein Al-Haddad Saya mau Nanya Kepada Anda Mobil Anda Hilang Sedih Enggak Sedih Kenapa Sedih Karena Dapetinnya Agak Repot Nah Kalau Mendapatkannya Enggak Repot Tetap Sedih Ada lagi Alasannya Karena Kreditnya Belum Selesai Saya Mau Nanya Lagi Kalau Sudah Selesai Sedih Enggak Tetap Sedih Ada Lagi Alasannya Memulai Cuma Satu Enggak Ada Lagi Kalau Yang Kayak PID Punya Empat Gimana Sedih Hilang Satu Itu Jawaban Bohong Semuanya Nah Sekarang Mas Saya Tanya Wih Mobilnya Pak Camat Hilang Anda Sedih Enggak Enggak Kenapa Enggak Tidak Merasa Nah Itu Dia Itulah Dia Karena Kenapa Ketika Anda Merasa Memilikinya Di Penghujung Yang Anda Pasti Merasa Sedih Ketika Kehilangan Padahal Klaim Kita Sejak Awal Lillahi Mafis Samawati Wa Mafil Arti Semua Apa Saja Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Bumi Semuanya Milik Tuhan Ketika Anda Merasa Memiliki Berarti Anda Berhadapan Dengan Tuhan Ketika Ada Satu Benda Diklaim Dua Orang Memilikinya Bertengkar Enggak Selagi Anda Merasa Memiliki Berarti Setiap Saat Anda Bertengkar Dengan Tuhan Anda Sendiri Selesai 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 Kita Kita Semuanya Konyol Semuanya Bohong Semuanya Dimana Keesan Tuhan Ternyata Kepemilikan Tuhan Tidak Anda Yakin Kekuasaan Tuhan Tidak Anda Yakin Anda Hanya Percaya Tuhan Satu Hanya Ada Tapi Bukan Kepemilikan Dan Kekuasaan Terima Kepemilikan Kepemilikan